Nebraska adalah daratan yang telah dihuni sejak ribuan tahun sebelum jadi salah satu negara bagian Amerika Serikat. Nebraska bergabung menjadi negara bagian AS pada 1 Maret 1867. Namun, sebelumnya, pada 1819, AS telah mendirikan Fort Atkinson di Nebraska, dan itu menjadi pos tentara pertama yang dibangun di sana, tepatnya di sebelah barat sungai Mississippi. Pada tahun 1823, sebuah pos perdagangan bulu dibangun di dekat sungai Missouri, yang kelak menjadi kota Belefue, kota tertua di Nebraska, dan pemukiman permanen pertama di sana. Memasuki tahun 1840, orang asing mulai melakukan perjalanan melalui Nebraska dalam perjalanan ke barat. Pada saat itu, Nebraska ditetapkan sebagai tempat pemukiman penduduk asli Amerika, namun beberapa orang mengabaikan hukum dan mendirikan pemukiman ilegal. Kemudian, pada 1854, wilayah Nebraska dilindungi Undang-Undang Kansas Nebraska. Akhirnya, pada 1860, orang-orang berdatangan ke Nebraska, ketika Undang-Undang Pertanahan mengizinkan para pendatang untuk membangun pemukiman dan mendapat tanah gratis di daerah tersebut. Pembangunan jalur kereta api yang melintasi wilayah itu semakin memudahkan orang berpergian ke sana. Pada 1 Maret 1867, Nebraska diterima di Union sebagai negara ke-37. Sebagai ibu kota, ditetapkan Lanchester, yang nantinya diubah namanya menjadi kota Lincoln, untuk menghormati Abraham Lincoln. Ada yang mau menambahkan? Silahkan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar!